Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel selanjutnya saya Arita Skoro kembali dan kita kembali lagi di konten ramah ini saya akan kembali untuk pembacaan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita membahas tentang Heiko Marovagon dan juga ada seorang pria nanti kita akan bahas dan kira-kira seperti apa pembahasannya tapi sabar terlebih dahulu dan hanya juga mengatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru terakhir ini jauh untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Arita Skoro channel jangan lupa juga untuk like comment dan share supaya channel ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya biar di semangat baru buat kami untuk soal upload dan memberikan tontonan hari lainnya apabila sudah subscribe sudah dipunyai loncengnya sudah di like juga kita kembali saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko Farfagon dan juga Lorenzo ya jadi ada yang mudah saya sudah membacakan kira-kira gimana ini tanggapan Mas Adi tentang Heiko Farfagon yang katanya nih dikosipkan dekat dengan Lorenzo nah ini kira-kira seperti apa kemudian juga kalau saya pribadi ya sebenarnya kurang mengikuti tapi kemarin sempat di-tag tentang video yang kalau nggak salah itu acara ulang tahunnya Lorenzo atau bagaimana itu Heiko membawakan kue ya kalau kalau misalkan saya keliru dengan video tersebut ya saya mohon maaf karena saya cuma detek kemudian saya lihat cuma sekilas ya Jadi kalau misalkan memang kejadiannya seperti itu ya mungkin teman-teman bisa memberikan komentar juga ya di kolom komentar dan ini kita akan membahas tentang benar atau enggak ya saya sebagai orang awam kira-kira akan memberikan tanggapan seperti apa sama dengan media kartu tarot dan seperti biasa kita akan acak terlebih dahulu sembarimu acak tidak lupa saya akan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau publik ikut idola kalian yang ingin dibahas oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga paling ingin diprediksikan ataupun juga dibahas tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karyanya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsulasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmarah kezatan hubungan kamu sama si dia tingkat kecocokan kamu sama si dia kalau ada orang ketiga apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja DM Instagram saya di at artiteksanus.com jangan lupa serah dan ketentuan berlaku akan ada konsultasi yang yang berbayar kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama ini dia disini muncul kartu as of war selera ada sebuah tangan yang sedang membuka sebuah tongkat untuk kamu yang pertama ini saya lihat dari seorang Heiko van derweigen sendiri kalau misalkan memang digosipkan dengan Lorenzo dia juga tidak akan terlalu memberikan kayak ekspresi ataupun juga pendapat yang berlebihan juga karena menurut dia ya memang tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan yang saya lihat disini itu adalah sebuah gosip yang memang masih tergolong biasa dalam dunia entertainment Indonesia jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari kartu yang pertama ini dari Heiko van derweigen sendiri tidak mengiyahkan bahwa ada kedekatan ataupun juga ada kekhususan antara Heiko dengan Lorenzo jadi untuk para fans Heiko ataupun juga para fans of lovers mungkin masih agak bernafas lega karena ini masih hanya sebatas gosi belaka karena memang untuk kejadian ataupun juga peristiwa tersebut menurut saya masih belum ada sesuatu yang sangat-sangat spesial itu masih hanya sebatas ya hal-hal yang biasa yang belum ada sampai ke hubungannya serius banget itu menurut saya nggak ada jadi masih tergolong standar-standar saja dan kita akan mengambil kartu yang ke-2 ini dia disini muncul kartu yang berlambang tongkat ya jadi jadi di pertama tadi ada satu atau es dan disini muncul kartu yang berlambang dua tongkat untuk kartu yang kedua ini saya lihat dari Lorenzo sendiri juga sebenarnya menaruh respect yang sangat luar biasa kepada seorang Heiko van derweigen apalagi kita melihat sosok Heiko van derweigen adalah seorang wanita yang memang sangat pintar kemudian juga memang memiliki karisma yang sangat luar biasa karakternya itu ya menurut saya itu sangat-sangat kuat gitu ya seorang Heiko van derweigen jadi mungkin dengan kemunculan kemudian juga dengan kebersamaan antara Heiko dan juga Lorenzo pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk Lorenzo tapi dari kartu yang pertama dan ke kartu yang kedua menurut saya itu masih hanya sebatas respect belaka ya jadi hanya sebatas respect kemudian juga hanya sebatas saling support satu sama lain ya karena kalau misalkan memang nuansanya dalam ulang tahun pastinya ingin membahagiakan yang ulang tahun ingin benar-benar memberikan kejutan surprise dan hadiah yang terbaik pastinya jadi menurut saya itu masih dalam batas kewajaran jadi untuk hal-hal yang mungkin bersifat asmara menurut saya itu masih terlalu cepat untuk saat ini jadi kalau para netizen ataupun juga para penonton ya yang di luar sana masih menganggap ini adalah sebatas gosip ya menurut saya memang ini ada sebatas gosip belaka dan juga berita-berita seperti itu pastinya nanti masih akan simpang siur masih akan ada ya jadi nanti misalkan Lorenzo digosipkan dengan siapa ataupun Heiko digosipkan dengan siapa menurut saya itu masih akan beredar ya khususnya dari Heiko sendiri ya ini nanti pasti akan ada cerita-cerita lainnya dan menurut saya itu adalah bumbu-bumbu dalam dunia entertain Indonesia jadi masih dalam batas kewajaran jadi para penonton ataupun juga para pemirsa menurut saya harus bisa lebih jeli lagi melihat berita kemudian juga melihat dari berbagai macam sudut guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe Adidas Guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung aja subscribe horror maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya ini dia disini muncul kartu king of pentacles lihat ada seorang raja duduk di singgah sana dan disini sambil memegang sebuah koin mas untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari seorang Heiko van derveken sendiri ada seseorang yang menurut saya itu sudah menjadi patokan patokan kalau misalkan kita melihat dari beberapa waktu yang lalu ya Heiko itu selalu dikaitkan dengan Rangga Azov jadi kalau misalkan patokannya itu adalah seorang Rangga Azov minimal minimal dia itu bisa kenal dengan seseorang yang notabene sudah selama dengan Rangga Azov ya jadi durasi kenalnya kemudian juga durasi dekatnya itu patokannya itu kayak sama Rangga Azov ya jadi Rangga Azov sendiri menurut saya masih memiliki tempat terbaik dari seorang Heiko van derveken jadi kalau misalkan ada yang meminta saya supaya membacakan antara Rangga Azov dan juga Heiko van derveken menurut saya itu masih sah sah saja dan masih bisa lah untuk dibahas karena memang alurnya itu masih ada jalan ceritanya antara Heiko dan juga Azov itu sampai sekarang itu masih ada jadi kalau dibahas itu juga masih sangat-sangat bisa dan kalau misalkan kita lihat dari Heiko dan juga Lorenzo ya kalau misalkan kita berpatokan untuk peristiwa dalam akhir-akhir ini menurut saya itu masih cukup dini ya sangat-sangat dini kemudian juga masih terlalu cepat kalau misalkan menyimulkan itu adalah sesuatu yang berbau-bau asmara dan apabila kita lihat ya dari ketika kartu yang sudah muncul ini alurnya itu memang bisa untuk dibuat sebagai bumbu-bumbu dalam dunia entertain sebagai gosip itu masih sangat bisa dan menurut saya itu juga masih dalam batas kewajaran gosip seperti itu masih sangat wajar dan kalau misalkan terjadi itu bukan sesuatu yang wow kalau menurut saya jadi itu adalah hasil dari pemikiran-pemikiran kemudian juga mungkin ketidaktahuan para netizen yang masih menganggap oh itu berarti ada hubungan khusus itu gini-gini-gini padahal nggak kalau kita nonton ataupun juga melihat di balik layar dunia entertain Indonesia atau juga dunia artis Indonesia itu mereka itu memiliki hubungan yang cukup dekat ya siapapun artisnya ya kalau misalkan mereka di ruang lingkung yang sama apalagi kalau kita ngomongin Heiko ya dia ada di suatu stasiun televisi yang teman-teman tahu sendiri stasiun TV nya mana kemudian juga ruang lingkungnya pastinya tidak akan jauh-jauh dari situ jadi saya lihat ini masih sangat-sangat wajar apabila ada gosip antara Heiko dengan Lorenzo tapi menurut saya itu masih hanya sebatas gosip dan kalau ngomongin tentang asmara kayaknya ini masih terlalu dini dan menurut saya nama Rangga Asuf masih akan ada di posisi atas ya kalau misalkan kita ngomongin Heiko Farah Vekan ya jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas untuk teman-teman semua semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua dan untuk request-request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun kalian ingin memberikan komentar-komentar ataupun juga sanggahan tentang video ini ataupun juga yang kita bahas pada kesempatan hari ini bisa kalian tulis di kolom komentar juga kita share kita kemudian juga reunding kemudian juga membahasnya dengan bahasa yang baik dan benar kemudian juga tanpa menjatuhkan dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia kita sekandang Tuhan Yang Maha Esa manusia hanya bisa berjalan-jalan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menentukan dan membelasai salah kata salah ocak kurang lebihnya saya memahami yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan nilaf hari kata saya di teks kolom menuruti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om selamat menikmati